Bung Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Seno, apa kabar Pak? Kabar, Alhamdulillah sehat Ini kelihatan segar banget ya Oh iyalah Pak, harus segar Harus tetap segar Pak, dan semangat Dan masih berada di Makassar ya? Masih di Makassar, masih di Makassar Nanti pertengahan bulan mungkin, baru balik ke Jakarta Pertengahan bulan ini? Iya, sekitar di atas tanggal 20-an mungkin Jadi upacara bendera nanti tetap di Makassar Tetap di Makassar Baik Sobat Seno, ini untuk yang kesekian kali Kita kedatangan tamu terhormat ini Pak Herdi Yansazul Karnain Herman Wow namanya keren ya Tapi akrab dipanggil Pak Dede atau Bung Dede ya? Iya Beliau ini banyak berdiskusi dengan saya Mengenai hal-hal yang beliau butuhkan untuk Kebutuhan pelindungan finansialnya gitu ya Di beberapa pertemuan yang lalu gitu ya Bung Dede ya? Betul, betul Pak Kalau Bung Dede ingat pertemuan kita lalu Membicarakan bagaimana seorang calon pelanggan Harus memilih perusahaan asuransi yang mana kan ya? Perusahaan asuransi, people-nya kita lihat terakhir terus produknya Pak Produknya sama perusahaannya nanti 3P Betul, 3P Saya punya utang nih sama Bung Dede sebagai kudu Katanya Bung Dede pengen tahu lebih jauh mengenai produk mana yang sesuai dengan kebutuhan seseorang Silahkan Bung Dede apa yang bisa saya bantu nih Betul sekali Pak Jadi saya dapat tawaran beberapa kemarin tuh Katanya jadi selain Saya udah dijelasin juga tuh Pak Perihal produk Ya sama ada beberapa CS atau temen juga agency Agency itu nanya tawarin beberapa produk Jadi ternyata saya baru tahu ada katanya produk tambahan, asuransi tambahan Nah kemarin saya masih kurang ngeh gitu Soalnya perihal asuransi tambahan Maksudnya asuransi tambahan kayak gimana tuh Pak? Asuransi tambahan Jadi kan ada asuransi jiwa Selain asuransi jiwa ada asuransi tambahan katanya Nah yang kemarin kan kita sempat bingung Perihal asuransi khusus untuk produk penyakit kritis Yang saya tanyakan Pak ya Nah saya nanya kemarin saya ditawarin tuh Ternyata menurut mereka itu penyakit kritis Termasuk salah satu produk asuransi tambahan katanya Nah saya bingung lagi tuh Pak Kayak gimana tuh Bingung ya? Oke Jangan usah bingung Pak Dede Santai aja Anda ini ya Pak Dede datang ke orang yang tepat insya Allah ya Amin Amin Gimana tuh Pak? Pakai bahasa awam dan sederhana aja ya Jadi yang namanya tambahan baru bisa dibeli Kalau produk utamanya juga dibeli Pak Dede Oke Jadi ada produk utama? Ada produk utama Pakai analogi ya Kalau nggak salah pernah kita ulas juga di rekaman terdahulu Karena Dede beli mobil nih Ya Nah ditawarin nih Pak sekalian mau kami pasangkan sound systemnya nggak? Gitu ya Gitu ya Dengan harga yang lebih murah dari harga pasar Karena Bapak membeli mobil ini Oke Jadi sound systemnya tuh boleh dibilang tambahan produk utamanya mobilnya ya Betul ya Baik Jadi produk tambahan apa-apa aja tuh Pak Biasanya kalau di asuransi Jadi yang utama jiwa ya Iya kan Pak ya Jiwa ya Ya produk utamanya produk asuransi jiwa Betul Jadi tambahannya Kalau boleh diinfokan tuh Pak Kira-kira apa-apa aja tuh produk tambahan yang biasa digabung sama asuransi jiwanya Ya secara umum ada beberapa nih Bum Dede Seperti mobil tadi Tambahannya sound system Tambahannya kaca film Tambahannya mungkin Apa itu spoiler ya Bisa juga ya Ada juga kalau mobil yang minibus atau SUV Apa tuh tapak kaki di bawah tuh boleh juga ya Mau ditambahkan nggak Pak kan gitu Iya Jadi asuransi tambahan juga sama Ada yang asuransi tambahan atau riders biasa disebut ya asuransi jiwa itu Oh riders Riders Ada namanya term riders Jadi asuransi berjangka yang ditambahkan terhadap produk utamanya Ada juga term riders Jadi budok proteksi tambah proteksi lagi Double proteksi gitu Pak ya Bisa ya bisa dibilang double Jadi double Mungkin kenapa kok ada term insurance atau asuransi berjangka yang ditambahkan kan itu ya Atau kebutuhan mana yang cocok Terutama gini Bum Dede kan asuransi dibeli untuk orang mendapatkan jaminan atau perlindungan Kalau terjadi sesuatu pada dirinya kan Berarti Bum Dede setuju kan dengan saya nilai ekonomi seseorang Akibat promosi jabatan misalnya atau tingkat bisnis yang lebih baik bisa berubah ya dari waktu ke waktu ya Iya pastinya Seseorang yang digaji di tahun ini 20 juta Mungkin 5 tahun lagi udah dapet promosi Nilai ekonominya naik kan Berarti dia perlu proteksi tambahan Kalau dia naik Sebenarnya ada 2 pilihan sih Dia mau menambah uang pertanggungan juga bisa Atau mau membeli produk asuransi tambahan term rider Ada term jadi Ada term rider Ada juga asuransi tambahan asuransi yang melindungi masalah kesehatan untuk rawat inap pertama Jadi health insurance ini bisa jadi produk tambahan juga Kecelakaan juga bisa Cacat juga bisa Jadi kecelakaan itu kan macam-macam ya Kecelakaan kan bisa mengakibatkan meninggal Bisa mengakibatkan cacat tetap yang gak bisa sembuh lagi Atau cacat sementara kan Ada term rider Ada kesehatan Ada kecelakaan Termasuk yang critical illness yang tadi di awal Di rekaman terdahulu Pak Dede tanyakan Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan Pak Dede Mungkin bisa saya arahkan ke yang lebih sesuai gitu Baik Pak Mungkin pertama Kalau lihat dari kebutuhan saya Yang pertama tuh penyakit Penyakit kritis terutama Pak ya Terus yang kedua Kemarin kan saya udah sampaikan Saya sangat butuh banget tuh namanya penyakit kritis Yang kedua mungkin Lihat dari keluarga Mungkin kalau asuransi pendidikan kayak gimana tuh Pak Apakah ada perlindungan tambahan juga Untuk anak atau gimana tuh Pak Untuk anak Kebetulan anak yang saya yang paling kecil baru 4 tahun tuh Pak Baru 4 tahun Iya Supaya saya jelas pertanyaannya Pak Dede sudah punya polisnya atau baru akan membeli polisnya? Belum Oh belum ya Oh belum ya Oh belum ya Baik Di dalam asuransi jiwa Kelompok asuransi pendidikan Orang biasa sebut juga Scholarship fee atau Education fee itu Sesuatu yang Diperuntukkan untuk anak kan Iya Tapi dalam hal ini tetap tertanggung Utamanya orang tuanya Sebetulnya Bung Dede Oh gitu Jadi Jadi saya yang dilindungi Pak ya Betul Justru kan masalahnya adalah Kalau pencari nafas Terkena musibah Tinggal sakit celaka Di tengah masa pendidikan anak Itu kan yang jadi problem kan Anaknya dapat biaya dari mana gitu Oh gitu Itu dalam hal ini asuransi lah Kemudian Atas manfaat polisnya Biasanya bertahap ya Kalau asuransi pendidikan Lulus SD Lulus SMP Lulus SMA Ada yang sampai menanggung Sampai kuliah Jadi maksudnya Tiap dia lulus SD Keluar uang pertanggungan Atau gimana tuh Pak Atau sebagian uang Ada sebagian dana pendidikan Keluar dari Dari tabungannya Atau kayak gimana Pada umumnya Produk yang beredar di pasaran Di Indonesia Itu yang keluar Tahapan pendidikannya Biasanya sekian persen Dari uang pertanggungannya Masuk SD Keluar 10% Iya Padahal mulai dari Masuk TK Masuk SMP 20% Kan makin tinggi Level pendidikan Seseorang Anak Seseorang siswa Logikanya Biaya pendidikannya Makin tinggi juga ya Kebutuhan buku Kebutuhan penelitian Dan sebagainya Jadi Presentasinya Biasanya makin besar Mendekati dia kuliah Saya tertarik juga Nanti mungkin Untuk Anak Kalau tadi pertanyaannya Kalau saya punya Polis asuransi pendidikan Adakah perusahaan asuransi Yang juga Menjual Produk asuransi tambahannya Ada Tapi yang Yang ditambahkan adalah Produk utama Yang tertanggungnya Atau peserta asuransinya Adalah sang ayah Sebetulnya Tetap Lindungi Si Bapaknya Yang dilindungi Bapaknya Logikanya kan gitu ya Bapaknya yang Penghasilan Bapaknya yang juga Memberikan Dana Secara berkala Untuk Biasanya Anaknya Pendidikan anak Kan gitu Oh Memangnya Pada dia merasa Kalau Nantinya Sudah Bener-bener Timbul kebutuhannya Tambahan Yang semacam Apa yang Ingin dibeli Untuk pendidikan Anak ini Maksudnya gimana Pak Tambahan Ya kan tadi Bang Dedy Tanya Di asuransi pendidikan Bisa ditambahkan Sesuatu gak Kan gitu ya Oh iya Maksud saya gini Pak Tadi sih bisa Saya carahkan Yang tambahkan Macem-macem Tadi itu Betul Jadi Maksud saya Kalau di asuransi pendidikan Kayak gitu Yang ditanggungkan Saya Maksud saya Ditambahkan Penyakit kritis Kayak gitu Bisa gak Di produk tersebut Kayak gitu Karena Lebih 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 Sempurna lagi Menurut saya Kayak gitu Pak Ya Secara teori Dan praktik Produk semacam itu Ada di market Ada di pasar Jadi boleh Polis utama Atau produk utamanya Adalah asuransi pendidikan Anak Pesertanya adalah Bung Dedy Tambahkan Asuransi penyakit kritis Atau critical illness Kan gitu Iya Dan Kalau itu Kebutuhannya Ya Bagus Karena Kita gak berharap Kan Bung Dedy Penyakit kritis Kan bisa terjadi Pada siapapun Sekarang orang muda aja Bisa terserang Iya Itu dia Pak Yang kayak ini kan Jadi Apalagi Kalau saya sebagai Tulang punggung keluarga Terjadi resiko Dengan saya Waduh Itu yang saya pikirkan Anak listrik Gimana Jadi Nah itu dia Iya Kita juga Mungkin Bung Dedy Ngikutin berita Di sosial media Atau di TV Ya kan Iya Salah satu Bocah di Kaliman Kan saya Lupa tepat kotanya Kan Dengan Amat berat hati Orang tuanya Meninggal karena Covid Iya Betul Padahal masih usia sekolah Betul Betul Untungnya pemerintah setempat Cukup Luar Mentara dia Kalau gak salah Dititikan di neneknya Ya memang ada Dana darurat Yang diberikan pemerintah Saat ini Tapi kita gak tau Di depannya Siapa yang kemudian Mau nanggung dia Nah disini Peran asuransi Sebetulnya Sangat setuju Pak Sangat setuju Terus Kalau Kalau asuransi pendidikan Tadi tuh Pak Ya Itu Kalau ditambahkan lagi Untuk Asuransi kesehatan Tapi yang di cover tuh Si anak Jadi Dia dalam satu paket Kayak gitu Asuransi pendidikan Tapi yang di cover Jadi Anak saya Dan sayanya Gimana tuh Pak Atau dia harus Berdiri sendiri Berdiri sendiri Atau kayak gimana Ya ini harus Dikaji dulu Di masing-masing perusahaan Kebijakannya beda-beda ya Tapi yang secara umum Berlaku begini Bung Dede Bung Dede Beli polis Utamanya Asuransi pendidikan Tambahkan dengan Critical illness Tambahkan dengan Asuransi kesehatan Untuk keluarga Jadi Untuk keluarga Satu paket gitu ya Iya Jadi tertanggung Utamanya Bung Dede Tertanggung tambahannya Istri dan anak Bisa ada Paket asuransi kesehatan itu Ada Ada Saya baru dapat info lagi nih Pak Tertanggung tambahan Jadi sama dengan Asuransi tambahan Jadi tertanggung tambahan nih Bisa Bisa selain saya gitu Pak ya Kalau untuk di itunya Untuk kesehatan gitu ya Iya Beda Pak Dede Jadi Pake analogi lagi ya Pake analogi Produk tambahan di mobil tadi Itu kan macam-macam ya Sound system Atau film Talang Spoiler Dan sebagainya ya Itu produk tambahannya Peserta tambahannya Walaupun pemilik mobil Yang tertera di BPKB Ada Dede Peserta atau penumpangnya Kan boleh ikutan yang lain Betul gak Iya Istri Anak Di belakang Kamping Kira-kira Asuransi kesehatan keluarga Seperti itulah Polisnya Tertanggung tambahan Tertanggung tambahan Atau penumpang Tadi Istri dan anak Istri dan anak Iya Oke Ngerti Salud juga Bung Dede Kesadaran asuransinya Harus kayak gitu Saya lagi Sekarang Emang lagi Mikir Kesitu Pak Ke arah situ Mikirin Proteksi Untuk benar-benar Diproteksi nih Keluarga Semua Iya Kita sama sadar Makin penyakit Makin bahaya Bukan hanya Covid ya Iya Itu dia Betul Iya Saya dengar juga Sekarang Kita udah mulai Harus terbiasa tuh Hidup berdampingan Dengan virus Waduh Makin ngeri juga tuh Pak Kalau ada statement Kayak gitu Iya kan Iya betul Jadi Jadi memang Apa ya istilahnya Sikap berjaga-jaga Untuk hal yang Paling buruk Terjadi Itu harus dilakukan Dari sekarang Kayaknya gitu Sangat setuju Jadi suara saya Tadi kita dengar Jelas Gak Masih bisa ditangkap Bisa Masih bisa Pak Masih bisa Walaupun agak putus-putus Tadi Saya sampe ngobrol aja Saya bertukar Ini nih Bertukar Wifi-nya Yang satu Pakai Andromax Yang sekarang Pakai hotspot Nah Lebih stabil Iya Sampai mana tadi Jadi silahkan Kalau Bum Dede Merasa Kebutuhannya Penyakit kritis Dan kesehatan Keluarga Ditambah Jaminan pendidikan Untuk anak Itu bisa dibeli Sebagai Solansi tambahan Dari Polis utamanya Tadi Nah dari segi Prem itu Pak Dari segi Premi Kembali lagi Itu kalau dalam Paketan kayak gitu Pak Itu kenanya Mahal atau Kayak gimana Pak Atau ada Saran Dari Pasin Gimana Ya pakai Logika aja Bum Dede Ini sih simpel Sekarang anak Ini ganti ya Beli rumah kosong Dibanding Apartement Purniture Property kosong Atau Dengan Property yang udah Full Purnis Mana yang lebih Mahal Oh yang full Purnis dong Pak Tapi maksud saya Gini Pak Maksud saya gini Gimana Saya beli Apartemennya Iya kan Satu-satu Kan kosongan tuh Pak Terus untuk Purniturnya Itu nanti Terpisah sendiri Bagusnya terpisah sendiri Atau Saya belinya Lebih murah mungkin Kalau saya beli Satu paket gitu Dibanding Dibanding saya beli Sendiri-sendiri Gitu Oh iya Iya Kalau Jadi pastinya Preminya Kalau dibandingkan Mana yang lebih Menguntungkan Buat klien ya Yang ini ditambahkan Sendiri-sendiri Iya Maksudnya gitu Gitu Kalau secara hitungan Finansial dan matematik Hampir sama Tetapi dari Kerumitan Administrasi Lebih praktis Bung Dede Beli tambahan Karena kalau belinya Pisah-pisah Berarti Bung Dede Harus mengisi Formulir kepesertaan Asuransi tuh Iya Bisa disebut SP AJ Surat permintaan Asuransi jiwa Ya beberapa kali kan Smart education sendiri Ya Selatan sendiri Dan belum tentu Ada juga yang bisa Dibilih sendiri kan Kayak critical Ines tadi Ya Memang harus Ditambahkan Yang bisa Dibilih sendiri Jadi Itu pilihan juga Pilihan untuk Kita Mau yang mana Yang praktis Kalau sesi Menyarankan Kalau orang-orang Sudah Sudah Asuransi Ambil Sebagai tambahan Jadi langsung Satu kali gitu Pak Satu paket Satu paket lah Iya kan Bunda dorang Sibuk nih Terbang terus Makassar Jakarta Ngurus Import Aksesoris mobil Ketemu agennya Baru bulan Ini nanti Untuk polis berikut Baru bisa Ketemu lagi Dua bulan Nanti takut terlambat Perlindungan Ini akira-kira gitu kan ya Oke Nah itulah gambarannya Pendidikan Dan sebagainya Bung Dede Perpikir gak Untuk bisnisnya Juga perlu Dilindungi Betul sih Pak Betul juga Tapi mungkin dia Lebih Bisnisnya Lebih ke general Atau kayak gimana sih Pak Perlindungan Atau kayak gimana Maksudnya kayak gimana Tuh Pak Ini hal menarik nih Buat banding Kusi kita aja Mudah-mudahan Mencerahkan Viewers Kalau untuk objek Yang Pak Dede Perdagangkan Kan Saya bayangkan Pak Dede kan Sebagai importer Dari aksesoris Mungkin punya gudang Mungkin punya toko Jika untuk penyajian barang Dan barangnya sendiri Itu jelas Asuransi kerugian Bung Dede General insurance Asuransi umum kan Asuransi yang objek Pertanggungannya adalah barang Barang Betul Ada umumnya Dibelikan lah Asuransi kebakaran Gitu kan Dengan ada istilahnya tuh Perluasan pertanggungan Atau extended covernya Terhadap juga Pencurian Jempa bumi Banjir Kan bisa aja Banjir ya Itu asuransi kerugian Nah Yang banyak Yang banyak Tidak disadari oleh Sahabat-sahabat kita Di Indonesia ini Memang harus siap Amerika Merupal Lebih maju ya Di sana ada yang Namanya ini Bung Dede Key person insurance Asuransi orang kunci Maksudnya Sudah-sudah dengar gak? Sudah-sudah dengar Nanti Gini ya Mau tertarik Mau dengar nih Sangat tertarik Gimana tuh Key person insurance Asuransi orang kunci Bung Dede kan Pemilik bisnis Oke Kalau bicara Ideal tentang Pengelolaan bisnis Bung Dede Sibuk hanya sebagai Pemilik Ada Pengelolanya yang Profesional Kira-kira gitu ya Bayanginnya Sekarang ada Udah ada kali ya Orang yang Di lapangan Ngurusin purchasing Ngurusin penjualan Ngurusin promosi Ada Ada Orang kepercayaan Orang kepercayaan Dan bagi Bung Dede Itu termasuk Orang kunci gak Dia? Jelas Pak Karena Orang kepercayaan Saya Semua transaksi Biasanya Lewat dia Yang Yang bahaya adalah Jika terjadi Musibah Terhadap orang kunci Itu kan Anggaplah Disebut aja Orang kuncinya adalah Central manajernya Bung Dede nih Yang diangkat Gelarnya GM GM toko ya Dia bisa juga Sakit Bisa celaka Bukan mendoakan nih Bisa meninggal Begitu Orang kepercayaan Bung Dede Meninggal Terus sakit Tercelaka Kira-kira Menurut Bung Dede Bisnis agak terganggu Jelas Pak Jelas ya Jelas Saya ambil contoh Yang gampang aja dulu Biar mudah dipahami Anggap saja Bukan mendoakan Dia dipanggil Yang kuasa Berarti Bung Dede Kehilangan orang kan Ya Dan kehilangan orang itu Bisa Membutuhkan Orang pengganti Ya Bisa dari dalam Bisa dari luar Luar Ya Pada umumnya Bisnis Orang pengganti itu Kalau dari luar Butuh biaya rekrut Biaya pengembangan diri Lagi kan dilatih lagi nih Iya Nah Dalam hal ini Biaya yang hilang tadi Asuransi bisa gantiin tuh Bisa Kasihnya gimana tuh Kasihnya gini Jadi gini Kipersen insuransi unik nih Bung Dede menjadi tertanggung Peserta asuransinya Saya Iya Saya jadi salah Bung Dede pemegang polis Pemilik polis Pemilik polis kan yang mengadakan kontra Yang membayar perini Iya Tertanggungnya Orang kunci Tapi kan bukan 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 ininya saya kan Pak Apa Ada hubungan Hubungan Ya Apa sih Kalau bahasa asuransi itu ada Insurable interest ya Hubungan kepentingan Ya Ya Ada Bung Dede Ya itu kepentingannya Bisnis Jadi Bung Dede pemegang polis Tertanggungnya Orang kunci Penerima manfaatnya Bung Dede Uh Ngeri coba Atas Atas Nama bisnis ya Oh Atas Kapasitas Bung Dede adalah Pemilik Saya gak tau Kita sebut aja Dede Dede Importir gitu ya Iya Iya Logikanya jalan kan Karena Karena ketika ada Musibah terhadap orang kunci Yang dirugikan kan Bisnisnya Bung Dede Betul ya Itu tadi Kehilangan omset mungkin Karena dia gak Dipercaya banyak relasi ya Keterampilan manajerial dia Mampu mengelola itu Gitu Jadi bener-bener Si key personnya ini Gak bisa macam-macam Iya Tengah Betul Secara positif Dia memang jadi objek Tapi dalam Prosedur administrasi Tentu dia harus setuju Harus setuju Untuk Menjadi tertanggungnya Bung Dede Nah sayangnya yang Seperti ini Itu di Indonesia Belum Belum bisa Gitu Kalau di Amerika Ya belum Karena Karena di Indonesia Nah itu dia Pak Ngerinya Yang saya takutnya kayak gini Pak Case-nya Saya kan sama dia Gak ada hubungan nih Pak Just business Kalau terjadi sesuatu Kalau terjadi sesuatu Saya sakit hati Ya bisa Ya ngeri Maksudnya kayak gitu Sakit hati gimana Ada apa-apa sama dia Kan manfaatnya Lari ke saya Pak Iya Iya kan Gak Maksud saya kayak gini Itu yang jelek ya Pak Jadi itu dia bisa saja Saya Saya apa ya Kalau saya butuh duit Atau gimana Kalau mungkin Kalau anak saya Kan saya gak bisa Ngapa-ngapain Kalau seandainya Gak ada hubungan Saya bisa Ngapa-ngapain sama dia Pak Ngapa-ngapain Tanda kutip Yang negatif Pak ya 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 saya tahu Sebagai contoh Saya ini aja Pak Langsung aja Mungkin saya bisa bunuh dia Untuk dapat Dapat manfaat Manfaatnya Emang bisa kayak gitu Pak Gitu Ya Pak Itu yang saya takutkan Pertama gini Itu Itu pertanyaan yang wajar Tetapi System of logika bisnisnya Gak jalan Kan tadi gini Di awal kita ada sepakat Nah ini orang kunci nih Yang bahkan saya takut Kehilangan dia Karena begitu dia Mati Maaf kasarnya gitu kan Iya Ternyata dia benar-benar orang kunci Memang Memegang relasi bisnis Yang banyak Kalau ada purchasing Dia dapat diskon besar Bung Dede rugi juga kan Sebetulnya Iya Betul Betul Dari segi Dari segi ini ya Dari segi bisnis Dari sisi bisnis Logik Betul Logik Dari sisi hukum Masuransi Iya Kalau terbukti Terjadi tingkat Kejahatan Oleh orang-orang Yang berkepentingan Di asuransi Manfaat asuransi Gak keluar Kan kesengajaan Itu dia Pak Itu dia yang ditakutkan Iya Takutnya perusahaan asuransinya Terjadi resiko sama dia Takutnya perusahaan asuransinya Gak bayar Gitu Karena Apalagi Apalagi Kalau Ya Gimana ya Takutnya dia Nanti meninggalnya Dalam Tanda kutip Pak ya Gak wajar Ya kan Otomatis Diinvestigasi Kemana-mana Takutnya kan Kita kena juga Pasti ya Otomatis Itu yang ditakutkan juga Sebenernya Pak Mudah-mudian berpikir terlalu sederhana Mari kita berpikir luar Soal kematian Soal kekhawatiran Kematian tidak wajar Itu kan bisa terjadi Bukan hanya di asuransi Keepersen Betul Itu kan Mana-mana juga bisa Anak yang Ingin dapat manfaat asuransi Maaf Papanya dibunuh Gitu kan Gitu kan bayangannya Supaya dapat manfaat Bisa aja kan Itu sih Udah menyangkut Masalah hukum Asuransi kan selalu Berawal dari Etikat baik Atmos good faith Atmos good faith Yang pentingnya Saya sarankan Begini Karena di Indonesia Belum ada Keepersen insurance Indonesia belum Mengatur Insurable interest Tadi Hubungan kepentingan Antara Keepersen dan besi Ada cara Mengakalinnya Budede 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 itu apa ya Tukang kadong Ketempat saya Bung Dede Jadi Budede Nah kalinya gini Jadi Bung Dede kan Tadi udah punya Kesadaran untuk Melindungi keluarga kan Tadi keluarga kan Tentang asuransi pendidikan Kesehatan dan Critical illness Untuk bisnis Beli aja Jenis asuransi Yang mengandung Unsur tabungan Endowment Riguna Proteksi dan Safety Kalau Itu berkembang Endowment tuh Ada yang Istilahnya punya Nilai itu Nilai tabungan ya Yang swakot Bisa kita tarik Ketika kita butuhkan Polis endowment Yang ini Untuk kepentingan Bisnis Yang ini untuk Kepentingan keluarga Bisa juga Karena Bung Dede Sebagai pemegang Polis juga Penerima manfaat Kalau manfaat Living benefit kan Manfaat hidup Untuk Melancarkan Bisnisnya Bisa Jadi yang ada Nilai tunainya Nilai tunainya Tetap aja Bung Dede Adalah pemegang Polis dan tertanggung Asuransi Penerima manfaatnya Anak juga Nggak apa-apa Tapi ketika Maaf tadi Keepersenya Meninggal dunia Bung Dede Butuh dana untuk Merekrut Biaya pengembangan Diri Dan sebagainya Nilai tunainya Bisa diambil Untuk Merekrut orang Baru Kan merekrut orang baru Di pasar tenaga kerja Kalau udah jadi Mahal ya Nego Betul Betul Pak Itu Banyak orang belum sadar nih Belum sadar Itu Itu seorang Sahabat saya Senior saya Menggugah Kesadarannya Yuk Jum Pernah denger Yuk Jum Nggak Pernah main ke Jogja Nggak Suka gudek Nggak Maha belum Pak Belum ya Belum Ke Jogja Belum Udah pernah sekali Udah pernah sekali Di Jogja Ada yang terkenal Namanya Yuk Jum Guduk terkenal banget Sayangnya Yuk Jum Ini tidak berpikir Terhadap Kelanjutan Bisnisnya Kalau ada apa-apa Dengan dirinya Dan juga Dengan orang-orang Kuncinya Ada Kokinya Kan dia Terus Senior saya Berhasil Meyakinkan Yuk Jum Untuk Penting Asuransi Juga buat Bisnis Karena dengan Kematian Pemilik Bisnis Dan pengelola Yang dipercaya Bisnis bisa runtuh Di Jidun Sudah banyak contoh Betul kan Itu Pak Itu yang Saya sekarang Mikirnya ke situ Pak Ini gimana nih Terjadi resiko Dengan saya Terjadi apa-apa Dengan saya Bisnis saya Gimana nih Atau enggak Anak-anak saya Masih kecil Pak Bistri belum tentu Bisa jalanin Walaupun tahu Tahu sih tahu Tapi enggak terlalu Mendalamin Kayak sampai ke Akar-akarnya pun Dia belum Belum bisa Iya Jadi kalaupun Terjadi resiko Dengan saya Ya otomatis Saya enggak tahu Iya Sayang Betul Betul Pak Dan biasanya Kadang-kadang Modal jadi Salah satu faktor Penting untuk Melanjutkan bisnis Kan gitu Iya Modal itu yang Kemudian Bisa cair Dari Santunan kematiannya Pemilik bisnis Dilanjutkan Oleh pengelolanya Untuk Overhead cost Atau untuk Fixed cost Dan sebagainya Gitu Bung Dede Seransi asik ya Sebetulnya Sangat asik Belum banyak orang Yang sadar itu Iya Oh satu lagi nih Bung Dede Kepentingan bisnis Ada lagi nih Bung Dede Ini terjadi Di beberapa kasus Seorang pemilik bisnis Konglomerasi Konglomerat Meninggalkan aset Tapi Bisnisnya diwariskan Ke anak yang pertama Nah anak kedua Gak dapet apa-apa Nyiri dong Wajar ya Iya Iya Pak Iya wajar ya Nah Di sini bisa jadi Peran asuransi berperan Kalau bahasa kerennya Menjadi Ada istilahnya tuh Equalized Bequest Polis asuransi Buat kesetaraan Bung Dede Maksudnya gini Kalau nilai bisnisnya Katakanlah 100 miliar Anak pertama Dapet 100 miliar Supaya Anak kedua Gak menuntut Warisan Karena mungkin aja Si ayah Mempertimbangkan Saya wariskan Bisnisnya Ke anak pertama Karena anak pertama Yang memang berbakat Tapi supaya Anak kedua Gak siri Dia bisa belikan Polis asuransi Tertanggungnya Ayahnya Uang pertanggungan Senilai 100 miliar Jadi sama Dengan nilai Bisnis itu 100 miliar Dapet bisnis Yang ini 100 miliar Dapet Santoran kematian Jadi adil Maka disebut Equalized Bequest Kesetaraan Hak Oh Karena Uang pertanggungan Gak bisa Dituntut Maksudnya Di ahli waris Ahli waris Kan anak kedua 100 miliar Dapatnya Dia gak Gak bisa dituntut Sama si kakaknya Juga Gak bisa Dalam hukum asuransi Malah ada Irrevocable Beneficiary Penerima manfaat Yang harusnya digantikan Dan kan adil Secara finansial Ini dapat 100 miliar Tapi dalam bisnis Dalam untuk bisnis Dalam untuk cash Dan itu terjadi Bener kan Baru-baru ini Tahun lalu ribut Gak etis ya Kita sebut Besar Pendirinya meninggal Anak tirinya menuntut Masuk koran Karena nilainya besar Asetnya 600 triliun Sampai gak tergi Oh iya Oh saya dengar tuh Pak Benar Saya dengar ya Iya Muluhan tahun yang lalu Juga di Medan Di Medan juga terjadi tuh Saudara kandung Gontok-gontok Karena ayah yang meninggal Pemilik Hotel Rumah sakit Klub sepak bola Pabrik tekstil Rame Merasa Ada ketidakadilan Iya Asik ya Jadi Ngobrol-ngobrolnya Asuransi untuk keluarga Asuransi untuk bisnis Silahkan Apalagi bisa saya bantu nih Santai Waduh udah banyak banget sih Sebenernya Pak Udah jelas Udah jelas banget Soal Ini Manfaat-manfaat Atau asuransi-asuransi tambahan Mungkin Perihal asuransi tambahan ya Sangat jelas banget Apalagi khusus Yang terakhir tadi tuh Soal bisnis Sangat menarik juga tuh Buat saya tuh Pak Itu membuka Iya Buat pertimbangan Jadi buat saya tuh Untuk ininya Untuk kedepannya mungkin Untuk dipersiapkan Tapi sebenernya Dalam waktu dekat sih Saya lebih fokusnya Untuk saya dan keluarga dulu Mungkin Apalagi Khusus untuk Yang namanya penyakit kritis Itu yang paling utama Karena beberapa Udah ada beberapa Keluarga Teman-teman Itu Udah mengalami Sakit kritis Yang benar-benar Gila-gilaan Untuk biayanya Pak Harus menjual aset Gitu Luar biasa Saya beri contoh ya Itu salah satu Tara sumber Di kanan rumah kita juga Harus cuci darah kan Minimum 800 ribu Sekali cuci darah Seminggu Tiga kali 800 kali Tiga 2,4 Sebulan 9,6 Setahun 100 juta lebih Iya Pak Kalau punya asuransi Aman deh Aman Karena gagal ginjal Termasuk yang di cover Yang dijamin di Petical Ines Product Gue mau operasi Jantung Pak Pasang ring Apa semua Aduh Iya-iya Itu mahal Puluhan juta Ratusan juta ya Ratusan juta itu Pasang ring Atau angioplasty Dan sebagai pembohonan Aduh itu Oke lah Mungkin di next time Kita Bahas lah Pak Boleh dibahas Soal Bisnis Asuransi Bisnis Untuk Kepentingan Bisnis Mungkin next time Kita bisa bahas Lebih Dalam lagi Boleh Saya dengan senang hati Memperbagi Apa yang saya ketahui Mudah-mudahan juga Menginspirasi Banyak orang ya Baik Baik Saya Mau Kasih pesan terakhir Dalam Pertutupan Sisi Bukan buat Bung Dede aja Buat Sopaceno juga Jangan Mudah tergiur Terhadap Produk-produk Yang ditawarkan Agar asuransi Yang menjanjikan Return terlalu besar Tingkat pengembalian Terlalu besar Kita sudah sama tahu Kan baru-baru ini Berapa pungsangan Collapse Karena memang One prestasi Gak bisa Memenuhi janji Karena memang terlalu Ekstrim Menawarkan Tingkat pengembaliannya Kembali Lihat 3P yang kemarin Produknya Perusahaannya Sama Penjualnya Betul Baik Jika gak ada Senang sekali Bisa Bincang-bincang Sama Bung Dede Mudah-mudahan Memberi inspirasi Untuk Semakin yakin Tentang pentingnya Seransi Buat perlindungan Keluarga dan Bisnis Betul Betul sekali Salam buat Istri di Makassar Tadi si kecil tadi Mana? Gak ada dekat situ ya? Udah Lagi mandi Lagi mandi dia Itu usia berapa tadi? Usia berapa? Empat tahun Itu perlu Biasis Masih panjang Untuk dia Sampai S1 Apalagi S2 Itu aja Terima kasih banyak Atas informasinya Semua Pak Seno Saya ucapkan Banyak Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Semua Semua Pendengar Atau Fans Dari Kanal rumah kita Fans Viewers ya Viewers Sobat Seno Kami nyebutnya Sobat Seno Oke Sobat Seno Baik Terima kasih Jadi Ditunggu kehadiran di Jakarta Pertengahan Agustus Minggu ketiga Kalau nanti Kita kopi darat ya Boleh 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 banget Pak Seno Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam